selanjutnya 3.12 menerapkan proses produksi masal nah untuk keterampilannya membuat perencanaan terus selanjutnya membuat indikator kemudian melakukan nah tujuan pembelajarannya disini ada memahami konsep produksi kemudian memahami perencanaan dan peramalan menjelaskan pengukuran keberhasilan dan mengatami tahapan mengkompetensi dasar keterampilannya sama dengan yang tadi oke nah disini untuk hakikat dan konsep produksi masal produksi adalah kegiatan menambah nilai gula suatu benda atau menciptakan benda bagus sehingga lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhan sedangkan masal berarti menikuti ceritakan atau melibatkan banyak orang sehingga produksi masal adalah kegiatan memproduksi yang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam lima besar melalui rangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya ciri ciri-ciri produksi masal pertama produk yang dihasilkan dalam lima besar dua biaya perunisnya rendah tiga betulnya mengusah pasar empat dijual di pasar bebas lima hampir tidak ada variasi produk artinya sama yang terakhir harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu nah bila terjadi kelebihan produk atau overproduk perusahaan akan memasak pasar dan membuat promosi diskon hadiah dan agar produk cepat terserap dampak positif produksi masal nah disini positifnya yaitu kita bisa hemat biaya kemudian efisiensi waktu tingkat akurat tinggi tingkat produksinya cepat nah negatifnya apa? negatifnya yaitu kegiatan produksi sangat takut kurang beragami variasi produk biaya mesin yang mahal tidak ada jaminan produk akan harus di pasaran nah perencanaan produksi masal nah pengertian perencanaan produksi perencanaan dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja nah disini ada tugas individu portafolio disini ada sebuah pertanyaan sebuah perusahaan melakukan produksi masal dengan alasan menghemat pengeluaran dan juga pensiensi waktu dengan adanya produksi masal pekerjaan yang telah dilakukan tenaga kerja kini dilakukan oleh tenaga mesin menurutmu apakah hal tersebut akan menggambil penyerapan tenaga kerja nah berikan pendapatmu mengenai kelebihan dan kekurangan produksi masal tersebut yang kedua sebutkan minimal 10 jenis pekerjaan yang tidak berdampak dengan adanya otomatisasi produksi masal yang ketiga berikan kesimpulan nah demikianlah pemberian materi tentang hakikat dan konsep produksi masal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati